hai 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 Assalamualaikum jumpa kembali bersama Reti ya di video kali ini aku mau kitchen tour ya mam tapi sebelumnya ini aku video in rumah dulu ya karena ada yang meminta untuk menyepil rumah aku bagian atas ya resplank bagian atas itu tadi udah aku video in untuk rumah aku ukuran 13 kali 6,5 untuk rumah aku berbentuk L untuk yang memanjang itu ukuran 13 dan yang L nya 6,5 untuk yang L aku jadikan dapur dan ini luarnya luarnya masih kosong ya Mam itu yang di luar aku gunakan untuk menaruh sandal sepatu dan juga masih digunakan untuk menjemur baju dan di sebelahnya juga aku taruh rak buah sandal dan juga sepatu lalu aku ini Pak suami DIY sendiri ya mau bikin kaca kaca berdiri tapi ini belum jadi jadi taruh di sini dulu dan untuk sepeda Via juga aku taruh di luar dulu karena belum ada tempat ya Mam karena belum memiliki rencana mau ditaruh di belakang Oke ini aku masuk langsung menuju dapur dan dapur aku ini ukuran 4 x 3,5 meter dan sebelum dapurnya aku renov lagi ini aku room tour ya Mam supaya ntar bisa buat kenang-kenangan Oke ini pas dinding pintu masuk aku kasih kaca hias kaca hiasnya itu di DIY sendiri dan bawahnya aku kasih jati Belanda ya ini Mam ini beli jati Belanda ini juga DIY sendiri dipasang sendiri di dinding pokoknya kebanyakan ini yang ada di dapur ini DIY sendiri ya Mam sedangkan untuk tembok yang atas aku cat warna putih brilliant white dan yang aku tempelin kayu jati Belanda aku cat dengan warna mint untuk kayu jati Belanda lebih baik enggak dicat ya Mam karena kalau dicat jati Belanda catnya akan cepat luntur karena jati Belanda itu memiliki serat kalau jati Belanda lebih baik dipernis Oke ini ada dua rak serba guna yang satu ukuran 150 x 50 dan yang satunya ukuran 80 x 50 ini juga Pak suami DIY sendiri ya Mam ini juga dari kayu jati Belanda dan ini budgetnya dua ini Pak suami menghabiskan 366 ribu suami mam-mam bisa DIY sendiri lebih murah DIY sendiri ya Mam pokoknya kalau DIY sendiri low budget banget kalau beli pastinya harganya udah mahal udah mencapai 800an lalu untuk tangga kecil ini juga DIY sendiri ya Mam ini aku gunakan untuk menaruh lap atau serbet sedangkan alas untuk sendok dan juga teko minum itu juga DIY sendiri ya Mam itu sisaan bikin rak serba guna sama Pak suami dibikin kayak gini dan aku taruh disini buat aku menaruh alas teko dan juga sendok Oke lanjut ini di atas wastafel aku kasih peniris piring yang gantung ya Mam supaya kalau dibawah enggak berserahkan jadi aku beli yang gantung dan ini belinya dari IKEA sedangkan di sebelah penirisan aku taruh kain lap dan juga pen yang bisa digantung dan untuk pen itu aku beli di informa ya Mam itu dulu harganya 300 untuk besinnya aku memilih besin yang berlubang dua karena supaya mudah kalau aku mencuci piring untuk kabinet bawah itu aku menggunakan kayu jati ya Mam kayu jati aku penis warna salak lanjut di sebelah wastafel aku taruh piring yang aku gunakan setiap hari untuk makan dan di sebelahnya aku taruh peralatan masa aku dan sebelah piring itu tempat supit dan juga aku taruh tempat persotilan pisau juga tempat garam tempat botol minyak dan juga aku taruh oil pot tempat minyak bekas sedangkan untuk dinding dapur insyaallah nanti mau aku ganti ya Mam mau aku ganti dengan wallpaper karena untuk warna dinding ini kurang suka banget oke lanjut ini untuk ambalan yang ditaruh di atas itu juga DIY sendiri ya Mam tapi aku lupa ini ukurannya berapa pokoknya ambalan dua yang ini berbentuk L dan yang satunya itu kurang lebih habisnya 300an ribu untuk ambalan ini juga berbahan kayu jati Belanda sedangkan untuk ambalan ini buat aku menaruh bumbu-bumbu dapur seperti gula, kopi, tepung, perica aku taruh disini semua ya Mam dan ini stok-stok aku udah mulai habis banyak botol yang kosong oke lanjut lagi ini di atas jendela aku kasih jam untuk jamnya ini aku beli dari informa dan di bawah jam serta di samping jam aku kasih hiasan kitchen sedangkan untuk jendelanya aku kasih dua pintu ya jadi bisa dibuka pintu sebelah dan untuk jendela aku taruh pas di atas kompor gas ini kompor gas aku itu bermerek wind gas ya Mam dua tungku dan ini rumayan lama aku pakai udah ada empat tahun tapi Alhamdulillah kompor gasnya masih aman sedangkan di samping kompor gas aku taruh ini barang-barang yang udah aku buka itu aku taruh disini dan bawahnya itu barang-barang yang belum aku buka serta aku taruh bawang merah bawang putih dan juga air minum air putih dan untuk kabinet bawahnya aku taruh aku kasih dua laci ya untuk menaruh piring-piring yang jarang dipakai serta di atasnya lagi ada ambalan ini ambalannya aku juga lupa ukuran berapa pokoknya ini bikinnya berbarengan dengan ambalan yang ukuran L dan untuk ambalan ini cuma aku kasih barang-barang hias ya ini gelas-gelas ini juga jarang aku pakai ini aku taruh disini untuk hiasan juga tapi kalau lagi pengen dipakai aku pakai dan di atasnya ambalan juga aku kasih dua cangkir serta aku kasih lampu ya ini lampu yang beli dari IKEA kebanyakan di dapur aku itu barang-barangnya DIY sendiri ya ma'am oke di samping meja kabinet aku taruh kulkas ini kulkas aku pintu dua berukuran kecil sedangkan di di dinding aku taruh tudung saji yang jarang aku gunakan ya ma'am jadi aku pasang disitu aku aku kasih jendela ya ma'am itu jendelanya ada dua dan di depan jendela aku kasih meja makan Oh ya banyak juga ya menanyakan meja makan ini meja makan ini aku belinya offline ya ma'am ini belinya di toko mebel dekat rumah dan di meja makan itu aku taruh toples kerupuk dan juga tempat tisu dan aku kasih taplak meja begini ya ma'am tampilan dapur aku sederhana pokoknya yang penting rapi dan bersih dan nggak terlalu mewah bisa memiliki dapur sendiri saja sudah bersukur dan Alhamdulillah banget dan untuk membeli perintilan-perintilan di dapur ini aku dulu juga mencicil ya ma'am nggak langsung sekalian beli semua aku cicil satu persatu pokoknya jika aku ada uang aku beliin satu-satu ini tampilan dapur aku dari dalam ya ma'am semoga dapur aku bisa menginspirasikan mam-mam ya dan ini rumah aku itu letaknya ada di desa ya ma'am jadi semoga yang mama rumahnya di desa bisa menginspirasikan ini aku nggak ada niat riak ataupun pamer ya ma'am aku share ini semoga saja mama mencari inspirasi tentang dapur yang ada di desa oh ya ma'am untuk dinding dapur aku ini warnanya brilliant white sedangkan di kabinet bawah itu aku pelitur menggunakan warna salak ya ma'am dan untuk jendela juga dipelitur dengan sama warna salak untuk pintu pun juga sama warna salak sedangkan untuk lantai dapur aku menggunakan warna hitam dan putih kalau yang hitam cuma aku pasang di pinggirannya saja dan yang tengah itu dipasang yang warna putih sedangkan untuk keramik kabinet itu aku menggunakan keramik ya ma'am bukan menggunakan granit karena kalau menggunakan granit katanya cepat banget retak jadi untuk kabinetnya aku menggunakan keramik berwarna putih sedangkan di belakang dapur itu ruangan buat mesin cuci dan juga wc serta toilet ya ma'am oke videonya sampai disini dulu ya ma'am semoga video aku bermanfaat dan bisa menginspirasikan oke see you next video adios